Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menyampaikan materi untuk minggu ketiga untuk mata kuliah audit sistem informasi nah ini yang akan kita bahas minggu ini yaitu fondasi untuk kontrol dan audit ITIS Oke kita awali materi dengan kontrol dan audit Oke mengapa sih ada yang namanya pengendalian atau mengapa sih harus dilakukan audit mungkin minggu kemarin atau materi minggu kedua sudah saya sampaikan secara teori eh apa yang melatar belakangi adanya audit disini saya akan mencoba menyampaikan menggunakan ilustrasi jadi eh pada perusahaan itu biasanya ada yang namanya penggunaan ini diilustrasi seperti ini ini ilustrasinya nah contoh-contoh perusahaan misal penggunaan air terus meningkat penggunaan listrik meningkat terus eh mengapa butuh dana juga terus meningkat keuangan sudah diluar eh apa namanya prediksi nah sedangkan keuntungan yang didapat dari perusahaan tersebut malah menurun nah ini perlu adanya yang namanya pengendalian atau perlu dilakukan adanya audit kenapa perlu dilakukan hal karena kita mencari sebenarnya akar permasalahan itu ada di mana Apakah eh ada di penggunaan misal contohnya penggunaan air yang tidak semestinya penggunaan energi atau penggunaan listrik yang tidak semestinya atau seperti apa nah audit itu eh mengecek kembali mengecek kembali sebenarnya visi dari perusahaan tersebut itu seperti apa terus yang selanjutnya adalah kalau misalkan eh untuk menuntuk mendapatkan profit yang diinginkan strategi atau rencana seperti apa yang akan dan sudah dilakukan terus yang selanjutnya adalah nah action dari rencana-rencana tersebut atau tugas-tugas yang dilakukan itu apa saja nah sedangkan audit ini mengecek kembali Apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan Oke next nah yang selanjutnya eh inilah permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul apa yang ada kaitannya dengan hukum yang nanti akan berdampak pada IT contohnya contohnya kontrak eh perjanjian perjanjian dengan karyawan banyak-banyak permasalahan yang misal contohnya kontrak dengan karyawan yang tidak tidak jelas itu nanti akan merugik yang nanti akan berdampak pada IT misal misalkan sumber daya manusia sumber daya manusia itu juga ada kaitannya dengan IT ada lagi misalkan ada software license ini pasti pasti berdampak jelas pada IT ini contohnya ada pencurian data ini legal hukum ya apa permasalahan hukum nah yang selanjutnya adalah nah ini contoh-contoh nyata contoh-contoh nyata kejahatan IT yang sudah terjadi itu contohnya itu ini sudah banyak terjadi dan sampai sekarang pun masih terjadi ini contohnya saya ambilkan di berita ini ada dari CNN tiap minggu pembajak curi ratusan ribu data rahasia nah ini sampai sekarang pun masih masih terjadi ada lagi phishing phishing atau teknik pencurian data yang umum dipakai sama hacker nah ini mereka menggunakan mereka menggunakan trik-trik yang seperti ini ya memang pada umumnya yang pernah mungkin pernah kita pernah kita denger ya salah satu dari e-commerce yang ada di Indonesia data dari penggunanya di retas terus dijual terus dimanfaatkan mungkin biasanya ke hal-hal yang pasti merugikan merugikan user dari e-commerce tersebut nah digunakan untuk apa digunakan untuk mengumpulkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya yang terakhir kali jadi isu yang paling terbaru adalah ini apa pencurian data di bank menggunakan konfirmasi SMS dari provider nah kurang lebih seperti itu banyak sekali silahkan kalian cek berita-berita terbaru tentang phishing ya jadi phishing ini kurang lebih istilahnya dari kurang lebih istilahnya dari memancing ya ini kan gambarnya istilahnya kayak memancing jadi eh si cracker ini si pe apa eh orang penjahat ini ya kalau saya bilang orang ini eh membuat situs dimana bisa seolah-olah mirip dengan situs resmi dimana nanti penggunanya diminta untuk memasukkan username password atau mungkin konfirmasi nomor telepon atau seperti apa data-data pribadinya diminta untuk dikirimkan nah sedangkan pengiriman tersebut sebenarnya kalau kita masuk ke eh si si cracker ini kalau saya bilang ya jadi bukan masuk ke situs resmi tapi masuk ke eh data datanya ya jadi mungkin bagi orang awam bagi orang awam yang tidak memahami ya datanya masuk nah sedangkan kalau kita orang IT kita harus memahami eh hal ini kita tidak perlu atau kita abaikan saja kalau misalkan ada link-link yang minta data pengisian data oke yang selanjutnya nah dari kondisi-kondisi permasalahan tersebut mengapa sih perlu IT Auditor jadi sebelum saya masuk ke peran IT Auditor jadi yang mungkin eh bagi yang ikut eh webinar untuk alumni kemarin salah satunya ada yang yang perannya sebagai eh Auditor internal dari sebuah perusahaan ya jadi Auditor itu memang base-nya atau dasarnya dari eh Auditor keuangan jadi kalau kalian browsing eh apa kalian browsing itu yang paling umum biasanya mesti gambarnya adalah Auditor keuangan sedangkan dalam perkembangannya Auditor itu eh sudah mencakup banyak bidang kalau untuk yang kakak alumni yang datang di webinar kemarin adalah internal auditor kalau internal auditor itu mencakup semua bidang baik itu keuangan baik itu IT nya nah sedangkan eh kalau yang kita bahas di sini adalah kita lebih spesifik eh kita membahas tentang auditor untuk khusus untuk IT jadi kita fokus bisa fokus untuk IT nya kita bisa amankan gitu nah yang selanjutnya adalah auditor ini sebenarnya kalau kita di lapangan di lapangan auditor itu ditakuti oleh auditing audit auditing itu adalah eh orang yang dilakukan audit yang di audit jadi eh auditor ini ada auditor untuk IT ya saya ngomong auditor IT ya auditor IT ini bisa dari internal jadi maksudnya adalah dari perusahaan tersebut ada juga auditor dari eksternal nah kalau misalkan kalau misalkan dia berperan sebagai auditor IT auditor internal biasanya dia mau gak mau eh memberi masukan eh mencari kendalanya apa permasalahan yang ada itu kendalanya ada di mana penyakitnya ada di mana setelah itu eh berusaha untuk memberi saran oh seharusnya seperti ini nah ada yang namanya saran tersebut adalah rekomendasi nah yang selanjutnya adalah contoh auditor eksternal untuk IT auditor eksternal itu seperti apa Bu nah salah satu contohnya itu adalah misalkan kalau mendatangkan atau perusahaan tersebut eh mengambil eh ISO Certified misalkan eh sertifikasi ISO misalkan seperti itu ISO itu atau ISO itu sebenarnya enggak cuma satu macam tapi ISO itu ada macam-macam yang dia mau yang dia mau ujikan yang perusahaan tersebut mau ujikan itu untuk apa apakah untuk manajemennya apakah untuk standar kualitas produknya atau pelayanannya atau IT nya jadi ISO itu banyak silahkan kalian bisa akses di webnya ISO tersebut ISO sendiri jadi ISO itu ada beberapa macam ISO ada yang untuk standar IT nya nah eh yang selanjutnya adalah jadi auditor kalau misalkan auditor internal biasanya biasanya dia pasti mencari permasalahan apa yang ada di perusahaan tersebut kendalanya apa dan dia bisa memberikan saran atau rekomendasi seharusnya seperti apa sedangkan kalau misalkan di luar kalau misalkan IT auditor eksternal mungkin dia enggak ngomong kesalahanmu ada di sini kesalahanmu ada di situ mungkin enggak tapi lebih ke perusahaan anda belum belum layak untuk mendapatkan ISO certified mungkin nah bukan rekomendasi yang diberikan tapi mungkin kenapa karena posisinya seperti ini nah seperti itu oke next kita lanjut ke peran IT auditor peran IT auditor jadi dia seperti yang saya sampaikan tadi dia berusaha mencari apa sih permasalahan yang terjadi dari mana dia base-nya apa base-nya itu dari regulasi perusahaan tersebut aturan-aturan perusahaan tersebut tidak hanya aturan perusahaan saja contoh misalkan kita ada di UPN misalkan saya sebagai IT auditor IT auditor internal saya mencari permasalahan atau kendala tersebut itu tidak hanya based on atau berdasarkan peraturan yang ada di UPN tapi balik lagi peraturan yang berlaku juga di negara Indonesia jadi tidak hanya tidak hanya regional dari perusahaan tersebut tapi juga termasuk juga harus berdasarkan skala nasional skala skala besar tidak hanya kalau misal misalkan contoh misalkan contoh kalau misal di UPN itu kegiatan aktivitas phishing ini dilegalkan misalkan contoh ini tapi kalau skala nasional skala nasional phishing ini tidak boleh karena apa karena data pengguna itu memang harus aman gitu nah data pengguna kalau kita ngomong pengguna di UPN itu kan ada mahasiswa karyawan dosen nah kalau misalkan UPN tidak masalah data bebas digunakan siapa saja tapi secara nasional tidak pengguna itu data pengguna itu ada ada namanya legalitas hukumnya tidak boleh semua data itu di share secara sebebas-bebasnya nah jadi peran auditor di sini tidak hanya sebagai regional regulation tapi dia juga harus memperhatikan nasional atau legalitas yang lain oke kembali ke nah ini pasti semuanya harus paham ini ada yang namanya IT governance kita balik lagi ke mata kuliah TKTI jadi ada yang namanya value delivery jadi auditor itu juga memastikan bagaimana apakah auditor itu salah satu bagian dari IT governance ya jadi apakah IT yang diberikan itu value-nya tersampaikan jadi value-nya itu kalau misalkan IT kalau misalkan IT untuk customer service misalkan ini memang untuk layanan pelanggan bagaimana pelanggan itu loyal terhadap produk kita misalkan nah ini apakah pertanyaannya adalah value itu apakah sampai apakah sampai ke pelanggan apakah benar-benar pelanggan itu nanti benar-benar bisa loyal terhadap produk kita yang selanjutnya strategic alignment kalau kita ngomong strategic alignment balik lagi seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi balik lagi ke visi ke misi dari perusahaan tersebut ini memang agak memang subjektifitas balik lagi jadi apakah tujuan dari tujuan dari perusahaan tersebut itu apa kita kembalikan lagi jadi apakah IT-nya itu sudah sebagai enabler apakah hanya sebagai complement gitu nah balik lagi strategic alignment dari tujuan perusahaan itu apa tujuan IT-nya itu apa apakah sudah align seperti itu jadi tugas auditor itu posisinya di situ jadi gak hanya sekedar oh oke ada permasalahan di sini sudah beres belum belum gak hanya sekedar seperti itu tapi dikembalikan lagi sebenarnya tujuan bisnis dari perusahaan perusahaan bapak perusahaan ibu apa bagaimana nah sedangkan tujuan IT seperti apa nah ini apakah align apakah ada kesinambungan ya antara IT dengan bisnis seperti itu nah yang selanjutnya adalah risk management seperti yang saya sampaikan risk management yang di awal tadi ada banyak permasalahan-permasalahan IT jadi kalau misalkan perusahaan perusahaan anda nanti amin perusahaan-perusahaan itu yang bergerak contohnya di bidang yang ada hubungannya dengan keuangan misalkan finance misalkan e-commerce contohnya bank nah ini perhatikan apalagi sekarang kita sudah dengan kondisi pandemik seperti ini semua hampir bla 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 less ada yang kuliah sekarang sudah sudah wireless ada lagi pembayaran cashless hampir semuanya itu sudah tidak secara fisiknya nah permasalahannya contoh kalau misalkan sekarang kita ngomong perusahaan yang ada di keuangan misalkan bank kalau kita ngomong cashless iya bener setuju sekarang jamannya seperti itu contoh contoh sederhana saja contoh sederhana saja kita sudah meminimalisir untuk kontak fisik membayar pun juga kita diusahakan untuk menggunakan uang elektronik apa namanya nah perusahaan kalau kita ngomong berarti di sini bank ya bank atau enggak enggak hanya bank saja contoh misalkan ada pembayaran ada OVO dana ada Sopipay ada apalagi yang PP seperti itu nah harus memperhatikan kalau misalkan kita transaksinya sebenar-benar seperti itu bagaimana keamanannya itu harus harus diperhatikan itu ada lagi misalkan kita kita membangun e-commerce kita membangun e-commerce gak hanya sekedar oke kita bangun aplikasi e-commerce udah beres gitu ada lagi kita oh tata letaknya enggak sesuai oke sudah bukan seperti itu tapi kita juga perhatikan bagaimana nanti keamanan pembayarannya bagaimana keamanan transaksinya itu harus kita perhatikan nah di sini banyak sekali kalau misalkan kita ngomong saya ngomong tiga apa namanya eh fokus area ini saja ini sudah banyak framework-framework atau batasan-batasan yang kita gunakan jadi enggak hanya sekedar oke kalau misalkan kita ngomong IT Governance sudah eh ini aja cukup memang ada ada beberapa tools yang dia memang mencakup semuanya ini ada ini next time kita akan bahas framework tersebut itu apa oke nah selanjutnya ada resource management tadi sempat saya sampaikan bismillah semoga saya enggak lupa ada permasalahan tentang yang legal legal issues tadi permasalahan di misalkan di recruitment karyawan nah ini ada resource management misalkan eh kita ngomong disini resource management tentang IT ya kita ngomong kita ngomong tentang IT jadi misalkan kita asal recruit saja tapi tanpa ternyata kemampuan kemampuan eh sumber daya manusia tersebut itu tidak ada di apa di IT nah ini permasalahannya jadi sumber daya yang sumber daya yang dimaksud di IT Governance ini adalah gak hanya sekedar gak hanya sekedar IT nya sendiri tapi juga people yang people yang menggunakan atau people yang mengoperasikan IT tersebut jadi semua yang ada kaitannya dengan IT atau kita ngomong iya IT ya gak ajak ke aplikasi karena people nya juga sumber daya sumber dayanya juga termasuk juga hardware software nya juga termasuk tools nya atau environment nya juga gitu oke yang selanjutnya yang terakhir adalah performance measurement nah ini adalah bagaimana kita ngetes juga IT nya itu bener gak sesuai dengan performa nya sudah sudah sesuai gak dengan yang ditargetkan seperti itu kurang lebih seperti itu next nah ini peran auditor itu apalagi ini salah satu contohnya apa sih yang dilakukan saat audit balik lagi kenyata mendata kenyataannya seperti apa terus bagaimana pengendalinya atau mengendalikannya seperti apa contoh control yang ada di lapangan itu apa saja ya peraturan peraturan seperti itu peraturan kayak gitu ada peraturan ada SOP tapi kalau gak dijalankan ini bagaimana pasti nanti akan ditanyakan kontrolnya ini maksudnya adalah apakah sudah ada SOP misalkan seperti itu nah kontrolnya adalah oke sudah ada permasalahan yang selanjutnya gak berhenti sudah sampai disitu kalau kita ngomong pengendali gak hanya sekedar oke ada SOP nya gak seperti itu pertanyaannya selanjutnya adalah apakah SOP tersebut dilaksanakan nah seperti itu kalau misalkan dilaksanakan apakah benar-benar dilaksanakan dilaksanakan tapi kalau misalkan kadang dilaksanakan kadang tidak nah itu juga akan menjadi temuan nah ini control seperti itu method method nya juga akan ditanyakan risk nah ini jangan lupa risk itu pasti kita tuliskan juga oke nah yang selanjutnya ada planning ada planning seperti yang seperti seperti misalkan planning misalkan secara regular kita akan adakan yang namanya review misalkan ini kita harus coba kita cek lagi ya jadi nanti berdasarkan berapa berapa periode berapa periode berapa pekan berapa bulan nanti kita coba lakukan brainstorming nanti kita coba lakukan recap ulang dan seterusnya nah yang selanjutnya adalah management nah ini management ini jauh lebih umum ya secara umum ini management yang mengelola semuanya kita bener-bener how to manage semuanya itu oke jadi penggambarannya adalah IT auditor itu sama seperti gear-gear yang seperti ini jadi awalnya misalkan awalnya itu kalau misalkan bayangkan satu gear ini tidak bekerja dengan baik atau berhenti kira-kira yang lain untuk gear-gear yang lain itu bagaimana kondisinya apakah tetap bisa berjalan nah kurang lebih seperti itu jadi IT auditor itu memastikan semua ini perannya khusus untuk IT bagaimana memastikan semua yang berhubungan dengan IT itu bisa berjalan dengan semestinya terutama balik lagi ke kita balik lagi ke sini adalah bagaimana strategic alignment nya ini terpenuhi yaitu salah satu contohnya adalah bagaimana IT itu bisa berjalan semuanya ini semuanya berjalan untuk IT auditor kalau misalkan ada satu proses yang tidak berjalan dengan baik dia harus bisa menemukan dan tidak hanya sekedar menemukan sebaiknya atau selayaknya auditor tersebut bisa menyampaikan rekomendasi yang seharusnya bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut agar roda 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 gear yang ada di perusahaan ini bisa berjalan seperti semuanya oke saya rasa materi kali ini saya cukupkan sekian semoga sehat semuanya jangan lupa doa nitip semoga pandemik ini bisa segera berakhir oke sukses untuk semuanya terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima 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 terima